Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Robi Zidani Ailman Warzuponi Fahman Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku bersyukur Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna bersyukur Dan juga mencontohkan perilaku bersyukur Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini Jangan lupa like dan subscribe ya Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini Di sana terlihat teman-teman kita sedang memberi sedekah kepada temannya Memberi sedekah merupakan kemurahan hati teman kalian tersebut Ingat ya, ketika memberi, ucapkan dengan kata-kata yang baik Memberi sedekah adalah tanda dari sikap bersyukur kepada Allah SWT Bersyukur artinya adalah menghargai setiap pemberian dari Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Dapat dibuktikan dengan cara-cara berikut Di antaranya adalah mengucapkan lafal hamdalah Yaitu Alhamdulillah Hirabil Alamin Dan beramal baik setiap saat Seperti contoh yang ditunjukkan oleh teman-teman kalian tersebut Nah adik-adik, bersyukur adalah perilaku terpuji Kita akan mendapatkan pahala dan nikmat yang banyak jika bersyukur Allah SWT berfirman Bismillahirrohmanirrohim Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Quran Surat Ibrahim ayat ke-7 Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur Yuk kita biasakan bersyukur kepada Allah setelah selesai mengerjakan sesuatu Misalnya setelah belajar Atau setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT Apabila kita mendapatkan nikmat Maka kita harus bersyukur Dan mengucapkan Alhamdulillahirrohim Setelah itu Kita bisa tambahkan rasa syukur kita dengan beramal baik Kalian punya pengalaman tentang sikap bersyukur ini? Yuk ceritakan Tulis di kolom komentar ya Sikapku Sikapku Mari baca bersama-sama ya Aku selalu mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrohim Materinya sudah selesai Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami makna bersyukur Dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya